Oke teman-teman ini sekarang kita berada ini di lokasi pembibitan Bang Agustang ini Ini ada kami mau tunjukkan ini satu parietas legendaris teman-teman ini yang ada di Indonesia Saya yakin semua yang menonton video ini sudah kenal dengan parietas ini Kami angkat parietas ini teman-teman ini Mudah-mudahan yang menonton video ini mungkin juga dalam proses pencarian informasi tentang bibit unggul Ini salah satu parietas legendaris Indonesia teman-teman Parietas tertuanya di Indonesia Nanti kita akan coba angkat dan review bagaimana bibitnya ini Oke sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam tandan berduri salam pelintur semua kepada seluruh petani sawit Indonesia Semoga kita selalu diberikan kesehatan juga Mudah-mudahan diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbomelimpa Amin Oke bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru melihat channel kami ini Silahkan dibantu subscribe dulu Kalau sudah kawan-kawan terima kasih Ini kita berada di demplot PPKS yang ngambi Siapa tidak kenal dengan PPKS yang ngambi Yang ini pok ya Sama yang besar ini sedikit Ini untuk yang besar sama yang kecil berapa pokok semuanya Kira-kira yang sudah masuk ini Yang sudah lolos akhir Berapa? 3 ribuan lebih 3 ribuan lebih ya Ini sudah usianya kalau yang ini Yang agak pendek ini 8 bulanan berapa? 9 bulan 9 bulan sudah Ini tanggal berapa? Tanggal 9 9 bulan 1 minggu 9 bulan 1 minggu ya Kalau yang sampingnya ini? Sama Sama ya Nah mungkin mengapa ada perbedaan teman-teman Karena yang di sebelah sana spacingnya Tidak di spacing Yang di spacing itu hanya Apa namanya? Jarak antar barisnya aja Tapi kalau ini teman-teman Di spacing jarak antar baris juga Jarak antar pokok juga di spacing Jadi dia lebih pendek ukurannya Tapi batang kok kurang lebih aja kok Kurang lebih sama aja besarnya ya Sama Memang kalau kita mau hemat-hemat lahan ya Ya begini Begini-gini aja Karena lahan juga disini terbatas teman-teman ini Bukan lahan yang terbatas Pengairannya yang terbatas Ya pengairannya Karena kita ini harus mengairi juga Karena yang namanya juga bibit sawit teman-teman ini Harus disiram pagi sore nih Apalagi kalau kita masuk di musim kemarau Itu harus intensif sekali teman-teman Jadi memang teman-teman Untuk parietas PPKS yang ngambi Memang berasal dari balai benih PPKS Yang merupakan Balai benih tertua di Indonesia Yang kalau tidak salah Untuk yang ngambi ini Ini dirilis di Kementerian Pertanian Di tahun 1985 Belum lahir kita itu pok? Belum Belum lahir kita pok 1985 teman-teman ini Dirilis parietas ini Parietas tertua yang ada di Indonesia Parietas tertua se-Asia Tenggara Timur Mungkin ya se-Asia Tenggara Timur teman-teman Ngeri Ini Saya yakin yang menonton video ini Sudah kenal dengan PPKS yang ngambi Memang teman-teman Apalagi sama Bang Agustang Assalamualaikum Jadi teman-teman memang begini Kalau untuk PPKS yang ngambi ini Kalau kita beli parietas dari PPKS Tidak serak rasanya Kalau kita tidak ambil juga parietas ini Dari menengok tanah Jadi belum dilepas Jadi memang teman-teman untuk parietas PPKS yang ngambi Salah satu juga parietas terbaik Yang merupakan pendahulunya parietas dari PPKS Kita sudah mengenal PPKS 239 Ini sebenarnya Turunan dari yang ngambi ini Jadi teman-teman yang suka dengan PPKS 239 sebenarnya Itu adalah turunan dari PPKS yang ngambi Ini adalah parietas tertua di Indonesia Yang memang Tidak serak Tidak apa namanya Tidak lengkap rasanya Kalau kita tidak punya yang ngambi teman-teman ini Minimal satu hektare lah ya Mantap teman-teman ini Ini Dalam proses penyiraman juga teman-teman ini Sekarang di sebelah sana kita siram ini Dan Tidak masuk lagi Mau di upcare lagi nih Membanyakan ini Kalau banyak upcare teman-teman ini Kemarin ini po Dari Rp3.000 ini ya Rp3.000 kak? Iya Rp3.000 lebih Rp3.000 lebih ini Yang dibeli ke campanya berapa? Rp6.000 Wah Masak mau setengahnya Iya lah Wah Pusing ke parah juga teman-teman ini Iya lah Banyak sekali Banyak sekali Yang apa namanya Yang beliau ini upcare Lebih baik sih yang secara sekarang Jadi Daripada nanti Yang menderita nanti Ya itu lah Kita lihat teman-teman ini Bagaimana performanya DP yang ngambi sudah Usia 9 bulan Satu minggu Nah ini kita lihat teman-teman ini Bentuk bonggolnya ini Ngeri Mungkin di saat ini Yang menonton video ini Juga ada yang dalam proses penyemayan Untuk peretas PPKS yang ngambi Jadi memang teman-teman Untuk PPKS yang ngambi ini Ini adalah jenis Kelapa sawit Big bunch Atau buah Besar teman-teman Ngeri Ini Rekomendasi untuk teman-teman Petani semua Karena memang Untuk PPKS ini Salah satu Rekomendasi untuk petani Karena memang harganya Apa namanya Standar Dari Balai Benyang lain Untuk PPKS Medan ini Jadi bagaimana ini Pak Ini rencana ini Untuk yang ngambi Tahun berapa ditanam ini Apakah tahun 2003 ini Dalam Sebisa-bisa mungkin Selambat-lambatnya ini Satu bulan ke depan Sudah tertanam ini Insya Allah teman-teman Ini mudah-mudahan Tidak ada halangan yang berarti ini Karena Lahannya juga Dalam proses Pembersihan kayaknya ini ya Sementara Pak Jadi Insya Allah Dari Waktu Satu bulan ke depan Mudah-mudahan Sudah selesai Pembersihannya Jadi tinggal diangkut saja Ke tempat Lahan teman-teman ini PPKS yang ngambi Kalau 3000 butir Pok Eh 3000 Apa 3000 Pokok Tapi tidak boleh di Anu Apa namanya Tidak boleh dicontoh Kalau cara saya Karena memang yang saya ambil Yang super-supernya aja Montek Memang teman-teman ini Masa 6000 butir Dipesan 3000-an aja Yang lolos Allah Ini terlaluan ini Apa namanya Selektif memang teman-teman ini Ngeri nih Pokoknya di PN dulu itu Pokoknya salah sedikit aja Buang Salah sedikit Buang Pokoknya selama Saya menyemai Paling ini sudah Yang paling gila Kortirannya ini PPKS Ya itulah Dari memang teman-teman ini Tapi ya Namanya kita Suka yang ngambikan Kalau tidak mau Jadi memang teman-teman Saya yakin Yang menonton video ini Semua suka dengan PPKS yang ngambi Siapa yang tidak kenal Dengan PPKS yang ngambi Mudah-mudahan Yang belum menanam PPKS yang ngambi Juga ada rejeki Bisa menanam Berjenis ini Memang untuk PPKS yang ngambi Teman-teman Salah satu juga Parietas yang disukai oleh petani Karena memang Produksinya Tinggi juga Dan juga jenisnya ini Big bunch Atau buah besar Teman-teman ini Ini dirilis Di tahun 1985 Kami belum lahir Teman-teman ini Sudah ada Parietas ini Sudah dirilis Di kementerian pertanian Jadi memang ini Parietas yang memang Legendaris Yang mungkin kita dulu Belum lahir Tapi ini sudah Parietas sudah muncul Teman-teman ini Sudah diresmikan ini Mantar teman-teman ini Ngeri sekali ini PPKS yang ngambi Untuk usia Sembilan Bulan Satu Minggu Nah ini Berbeda teman-teman Tingginya ini Tapi padahal Waktu semainya sama Ini sebelah sini Dengan sebelah sini Kita lihat Ini karena apa Karena ini Untuk jarak Barisnya ini Tidak di spacing Kita lihat Menjadi jaraknya ini Tidak di spacing Hanya jarak antar barisnya saja Yang di spacing Ngeri teman-teman ini PPKS yang ngambi Dari Balai Benih tertua Di Indonesia Yakni PPKS Medan Teman-teman ini Untuk wilayah Sumatera Untuk PPKS Sekarang masih sama harganya 7.200 Kalau tidak salah Kalau untuk wilayah Luar Sumatera Sekitar 8.000 Karena ada Namanya karantina Sekitar 8.000 Nah mungkin Kena 9.000 Kalau sudah sama Sama ongkirnya Untuk PPKS yang ngambi Mungkin itu sedikit informasi Mudah-mudahan video ini Berguna untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih